Saudara hari ini 4 September menjadi hari terakhir Ganjar Pranowo menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah. Senin sore Ganjar mengunggah momen menggantung seragam gubernur lewat akun di Instagramnya. Unggahan yang diberi judul beres-beres kantor ini merekam momen Ganjar dengan setelan olahraga lari menggantung pakaian seragam gubernurnya. Dalam munggahan ini Ganjar menulis setiap awal pasti ada akhir, setiap kalimat pasti menghadirkan koma dan titik. Terima kasih Jawa Tengah atas segala cinta dan semangatnya. Saya mengaturkan maaf atas segala hilaf, tetap guyub, rukun dan mari lanjutkan perjuangan. Satu hari jelang masa berakhirnya jebatan sebagai gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan istri Atalia Kamil beres-beres dan pamit kepada karyawan di rumah dinas gubernur gedung Pakuan. Ridwan Kamil dan istri meriksa satu persatu ruangan termasuk lemari memastikan tidak ada barang yang tertinggal. Ridwan Kamil juga berpamitan kepada karyawan yang bertugas di rumah dinas gedung Pakuan. Waktu adalah salah satu harta yang paling berharga. Beri hak waktu berkualitas kepada semua yang mencintai kita. Itulah kalimat yang diutarakan Ridwan Kamil di Instagram. Satu hari jelang berakhirnya masa jabatan sebagai gubernur Jawa Barat yang telah ia pimpin selama lima tahun. RK menyusuri jalanan kota Bandung bersama istri dan kedua anaknya. RK juga sempatkan diri kembali ke rumah dinas memastikan tidak ada barang yang tertinggal. Saat ditanya wartawan apa momen yang paling diingat selama tinggal di rumah dinas, RK terdiam dan menahan tangis sambil berkata, melepas keberian sang anak Eril adalah kenangan yang tidak bisa dilupakan. Pak momen yang paling diingat selama di sini, Pak. Kamu mah pertanyaannya berat-at. Dia melepas Eril. Anak tercinta akan berpulang di sini.